Intro Sampai uman Sangkan salamat Dunia Ahera Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Eh iya Bari kamana Wih Tidak cahat Karengter Sugante Gusan Karengge Ataudato Selami Orang tetos Guar budaya Sabra sasinya Ayo tilu opat sasihan lah Opat Opat sasi Jantan Orang te Kamar ite pan Tatapahul lah Kamar ite Karena memang kan Guar budaya itu perlu Penyegaran Perlu situasi yang baru Jantan abdi Kamar ite Alhamdulillah Ke Gunung Kawi Padenaon Jangan usahalah Baktur rumah Tatapah Jangan Biasalah Vertikal Vertikal di bumi Vertikal di tangkal kan Vertikal Alhamdulillah Bang Taketahulah Salah Alhamdulillah Banggu orang Nepangan Pemiharsa Gumbud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Orang tepang Dei di acara Guar budaya Tiap dinten Jumat Lares Sane sekirang Sono Kemari Sono Matang tos pisan Salami Opat sasi Tenepangan Wargi Guar budaya Sedayana Alhamdulillah Memang Penting Doa Orang sedaya Di nekayan Sehat walafi Amin Alhamdulillah Waktos Abdi Ke Pesantren Al-Fauzan Al-Fauzan di mana Di Garut Oh di Garut Habis di Tinker ke bapak-bapak Abis Nonton Guar budaya Salam Ke pesantren Al-Fauzan Mohon Selamat Aki-aki Wek Seorang Tanya Punten Aya no Anomna Karep-karep Anomna Yang itu kan Rada santri Wati Kakak Saya nonton Guar budaya Aki-aki Wek Buka handphone Aki-aki Oh Huyong selfie Gitu Gaya Tadi Al-Fauzan Alhamdulillah Tadi pesantren Al-Fauzan Alhamdulillah Salam Ke tim Guar budaya Sedayana Ke tim Les Bumi Miwah Sedayana Di PWNU Jabar Channel PWNU Jabar Online Sedayana Miwah Kru-kru Sedayana Salam Jajakalo Tos Naronton Guar budaya Aki-kari Alhamdulillah Tapi Aki-kari Benten Studio Nating Dimana Hiji-hiji Ratangkalu Abadi Tadi Belah Kenca Mau apa Plastik Itu Di Di Studio 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 Lima Production Alhamdulillah Setingan Di Vintage Bandung Ajangan Sakur Selalu Support Tinggah Witan Guar budaya Ajangan Sakur Selalu Support Setingan Alhamdulillah Untuk Korsi Iyema Panggimten Mualayade Diminggung Payun Telepon Angkat Salah Salah Assalamualaikum Oh Aku masih putih Ngetam Ma Mak Sama Mak 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 Abima Mualmihak Rusia Mualmihak Ukraina Mualmihak Nupenting Usbekistan Sing Aman Siap Waikumsalam Tisaha Rusia Aging Agen Rahasia Karek Mihak Mana Mualmihak Mana Nupenting Usbekistan Sing Aman Tama Omak Usbek Usbek Mualmihak Apal Usbekistan Akhirnya Pasal K2 Genep Alhamdulillah Alhamdulillah Biasanya kan Kopi Untuk Sementara Air putih Air putih Nantilah episode Berikutnya Pasal K2 Genep Tadi kan Nabi ngawitan Ke Gunung Kawi Salah Tete Omat Laman Niatnya Jara Bener 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 Tiap Jara Lentana Kado Kado Galan Kado Jima Aduh Kekeng Tete Nya Duka Tanya Orang Ahlina Saya Ahlina Saya Ahli Capruk Jadi Upame Nya Rosgen Jara Ayah Hiji tempat Di daerah Pamijahan Ya Ya Tama Aduh Ya Allah Abimah Tacan Kawenehan Wae Daku Tega Ketua Lesbumi Jawa Barat Ditelepon Nuju Kaman Nuju Jara Hiji Tengajakan Abdi Pandeglang Nuju Di mana Ang Dadan Abdi Nuju Di Pamijahan Serang Jangan Sakur Dua Nampikin Genep Kali Jara Tengajakan Ketua Lesbumi Jawa Barat Dadan Madani Adina Adina Komandan Nuju Adina Abdul Muhyi Allah Waqbar Etama Gusti Ulama Ageng Dan Jadi Abad ke-17 Abad ke-17 Beliau itu Apa itu Abad ke-17 Tahun Sabar Itu bertepatan Ngadugna Kerajaan Bojong Tapi Mun Ogeseh Abdul Muhyi Itu Menyebarkan Islam Di Tatar Sunda Mun Tapi Anjena Lahir Di Mataram Tahun Gende 150 Masehi Bayangkan Ya Ustazan Ayah Indonesia Merdea Merdeka Merdea Mereka Merdea Berarti Dari hati Oh Karena Lengit Mataram Di wilayah Wetan Di Wetan Terus Itu bukan artinya Panggilan Kepada jenis Kelamin Matar Cunggu Orang Mau Mawa Perguruan Tinggi Jadi Beliau Ada hubungan Erat Mataram Hingga Keberadaan Syekh Abdul Munyi Menyebarkan Islam Di wilayah Pamijahan Di wilayah Pemerintahan Sukapura Kan Ayah Keratona Sukapura Terus Apabila Bicara Sukapura Nama Margi Ayah Arisan Sukapura Nggak 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 Getih Ura Sons Sonjaya Sonjaya Selai Sejirajan Di zaman Pajajaran Baru Assalamualaikum Ki Keapalan Saya turunan menar Langsung Nadu Nelapun Aki orang Aki orang Semangat Diangkat Makas Kira-kira Sons Jaya Usaha Rentals Nah Sons Beda Jadi Ulama Besar Syekh Abdul Muhyiddet Melalui Perjalanan Suluk Yang luar Biasanya Jadi Melalui Guru-gurunya Beliau Sampai Akhirnya Berangkat Ke Pamijahan Ada beberapa Cerita yang kita Juga tidak Tahu Saya tidak akan bacain Yang banyak Tapi yang pasti Salah satu guru Beliau Adalah Syekh Abdul Ra'uf Asinkil Jadi Dari Aceh Dari Aceh Bayangkan Zaman dulu Ulama tuh Sudah kontak Gemaha Bayangkan Iy Iy Iya tuh Kog Kok Kok Iyih Ya mah Bisi pajarkan Boong ya Setelah Orang Ngobrol Serang Iya Sekali waktu Ngobrol Serang Pak Kyai Abun Nanti Cipasung Cipasung Habisnya Badi ngulem Anjena Dikaping Anu Tos Ditang Tos Ken Pak Kyai Sadaya Pak Kyai Nusanes Tos Confirm Badi hadir Dino acan Tos 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 Gila Jadi Bisa Bapak Bisa Dan lain Gitu Bisa Telepon Kyai Maman Pak Kyai Ngohon Jadi Cikan Nama Orang Tunda Wah Bayangkan Irang Ngobrol Nah Bisa Kih Wah Kenapa 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 Kih Wah Orang Ilmu Timana Tapi Saya Menyaksani Pisan Seperti Itu Jadi Banyak Karoma Yang Kenapa Banyak Orang Yang Berjiara Ngalap Berkah Tapi Ada Juga Orang Yang Atuh Bidah Atuh Musri Wah Banyak Cerita Tapi Silahkan Jamaah Guar Budaya Untuk Membrowsing Siapa Seh Abdul Mughi Kenapa Juga Kesitu Bilih Panasaran Tapi Yang Yang Pasti Beliau Memang Luar Biasa Sekali Betapa Harumnya Betapa Hebatnya Perjuangannya Beliau Untuk Menyebarkan Agama Islam Di Tata Sunda Itu Tasik Di Singapur 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 Untuk Warga Singapur Singapur Mohon Putong Di aku Tera Narasumber Sah Narasumber Siapakah Oke Nggak baca Nggak baca Orang baca Durian Jadi kan kita Nggak bahas Tentang Syekh Abdul Mughi Di daerah Pemijahan Langsung Langsung Syekh Abdul Mughi Langsung Masuk Keturunan Tapi kan Tahun 18 Ayana Ini Manomkene Durian Oh iya Garis keturunan Siap Gitu Dan Di pihak ibu Di pihak ibu Oh Sami Mahasiswa Pasca Sarjana Uwin SGD Bandung Oh Terang SGD SGD Sekolah Sekolah Guru Dasar Asa main Matong Mancing Sunan Gunung Jati Pak Itu Keturunan Ulama Uin Sunan Gunung Jati Ayah Budiah Ibu Budiah Sahabat Saya Budiah Whatsapp Bisa Tulisannya Sering dimuat Di radar Tasikmalaya Dan media Lainnya Aktivis Organisasi Wow Aktivis Di Matan 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 Masiswa Mari kita Matan Matan Ya nanti Tanya sama Beliau Toreka PMII Palang Merah Indonesia Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Ketua Umum Forum Mahasiswa Parsa Sarjana Uin Bandung Ketua Umum Forum Masih Masih Tapi Karya Karya Tulis Karya Tulis Ilmiah Mereka Manusia Yang Menjadi MC Alhamdulillah Dibanggu MC Maksa Organisasi Oh iya kang Meser Meser Dosen Kadang sok gitu Bawa lama Beli buku saya Kalau gak nilai C Oh Kaya nama Buku Ibu Karya Tulis Ilmiah Ini Bayangkan Demi Sang Mertua Soekarno Cuti Kuliah Itu Karya Pertama Beliau Kemudian Pasti Banyak Ya Karyanya Integritas Ulama Dan Umaro Di Tasikmalaya Pada Abad Ke 20 Makanya Nggak Buat Sejarah Nanya Benar Nukatilu Kedudukan Ilmu Sejarah Dalam Filologi Filologi Tidak 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 Nanti Kita Tanya Ya Masa Saya harus Jawab Semua Saya akan Berperan Sebagai Orang Yang Banyak Tidak Tau Yang Keempat Sholat Puncak Dari Iman Sholat Tara Sholat Sholat Puncak Dari Iman Si Ima Sholat Nanti Tapi Kapuncak Alhamdulillah Yang Kelima Kontribusi Aktivis Masjid Lause Dua Masjid Lause Dua Bandung Dalam Merangkul Mualaf Tionghoa Tahun 2016 2021 Masjid Lause Yang Dideket Patung Bola Dalam Patung Bola Pas Adan Kan Kiyota Patung Bola Bola Masjid Lause Allah Beres Gede Itu Oke Patung Kudus Sari Alhamdulillah Urang Haturana Ayu Nama Alhamdulillah Abdi Semua Ayu Ulah 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 Kerendahan hati uras Urang ala perkah Jabal ngora, jabal kasep Bambun urang aww Biasa Haturanan Ajangan ilham Muhammad Nurjaman Mangga haturanan alhamdulillah Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Serius Jangan Keterunan Sehabdulmu Urang matepisan-pisan jore-jore Urang non-marginah Ia gugunungan condongna kakiri Tanda Tanda setiap bintang tamu Ayah dipalih kanan urang ya Artinya nulobayalamun Nama nudi kanan Anudi belah dimamolongpong Kabeanana Gitu Siloka Alhamdulillah Damang Kang Alhamdulillah Kang Soni Alhamdulillah Asa walernang kumasa Alhamdulillah Alhamdulillah Dimamung tadi Karena neralgin Alhamdulillah Nya jasa tepang Ya Haza bin Fadjirobi Tuh Itu bia bahasa Arab Anugrah Bagi Abif Ta Alhamdulillah Alhamdulillah berkah Berkah syakban Alhamdulillah Di balik Ajangan Abdi Nuka gunturan Madu Nuka hujananku Berkah Maabdi Didongkapanku Kang Ilham Abi te Manggila te Kang Ilham Ngapikuma te Kang Ilham Kang Ilham Kang Suni Aduh alhamdulillah Kang Ilham te Tos Kulawargian Alhamdulillah Karena Di Matan Ayo Matan Te Mahasiswa Saya semantan Saya semantan Saya semantan Mat job Jadi mahasiswa Ahli turikoh Berdak ngora Jadi mahasiswa Ahli turikoh Anah dia Jadi peminum Para sekumah Di Jatman Jatman Pemi Boy nama Anungar orang nama Di Matan Manusia tanpa nama Tapi memang bener loh Perjalanan Sulu kadang-kadang Melupakan nama kita Oh iya Isawahainya nak Hayang katanggar Biasa Hayayay Cicing Namun Orang lajengken Eh tadi Tapi naros Atos Kulawargi Dacan Masih di Matan Masih di Matan Karena Matan Barudak ngora Jadi Dacan di Kersatkan Alhamdulillah Ya Allah Ya Robi Amin Ya Allah Amin Ah dah iya mah Mau aku itu Pilih gitu Untungnya Pilih Tacan Dukai ngerayung Nah Nah di Di IPPNU Tak ayano Kok mana itu Nabi Siga nama Masih Tacan ayakasap Tak Masih Ayah hijab Masih Suluk Mas Oh Leras Kami suluk Ngetos Di puncak Ke kasap Nakabuka Brai Aduh Tapi Tadi kan Abdus Nonte Netelaken Yang Syekh Abdul Muhy Adalah sosok besar Sosok Sangat Sangat Dikagumi Dihormati Oleh Umat islam Khususnya di Jawa Barat Dan umumnya juga di Indonesia Tentunya Hari Hubungan Kang Ilham Sarang Syekh Abdul Muhy Tenggit Kami di Durya Durya Danteng Nge-awarkan Margi Abinu Naros Dan Margi Panggintan Tadina Salah satu karya Abinu Terbaru Kemarin Panggintan Ayah Panggintan Dinyate Merupakan Keturunan Dari Syekh Abdul Mish Rasna Isin Tapi Dataskumah Jantan Isin Isin Lantaran Nama Besar Tapi Beda Pemaknaannya Yang malu Jantan Kio Panggintan Dijelaskan Durya Dari Sampai Kang Jig Ayang Syekh Abdul Mish Amisur Paripo Sundana Amisur Unta Nama Kang Jig Nabi Muhammad Di Arab Unta Oge Di Arab Orang Mengenal Rasulullah Itu Karena Kemuliaannya Orang Mengenal Onta Itu Onta Tukang Jumat Diasa Ditumpakan Tumpakan Diasa Tumpakan Dilewatan Jadi Alat Kerja Lihat Yang Pami Disebatkan Anuhina Mahina Yang Pami Andaikan Abidi Undang Kuang Dada Bukan Itu Karena Kemuliaan Saya Tapi Suur Pali Poh Sundana Mahina Mahina Bangkong Kuka Mulia Anak Kuka Agung Anak Kang Jig Abdul Muhy Amin Tuh Jadi Tawadu Ya Allah Sanes Abid Mulia Kahiman Bangkong Sehingga Ku Allah Ku Berkat Karamah Alhamdulillah Orang Tiasa Tepang Sada Amin Leras Bisan Janten Penginten Durya Abik Kang Jig Abdul Muhy Itu Melalui Atau Lewat Ibunya Jadi Kalau saya Runtutkan Ilham Muhammad Durjaman Binti Osrosidah Bin Akhidayat Bin Siti Misbah Bin Kih Haji Ismail Bin Eyang Mato'ib Bin Kiyai Uba Bin Kiyai Madhanan Bin Kiyai Nidamuhidin Bin Sheikh Sembah Abdullah Bin Sheikh Abdul Muhy Sanat Itu Sanat Durya 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 Karena Garis Darah Iya Itu Dan Meni Apa Gitu Soni Sonjaya Bin Yayakus Mayadi Bin Emma Atmawijaya Engges Kalau Benar Benar Sampai Bin Emma Atmawijaya Tiba Pak Tiba Ibu Berarti N Mintarsi Ibu Kisoh Endang Meharjawijaya Engges Pak Betul Dari Garis Pertahanan Gak ada Jadi Memang Selarasna Banyak Orang Juga Alhamdulillah Orang Diguar Budaya Langsung Dari Durya Menceritakan Tentang Hikayat Perjalanan Syekh Abdul Mujid Dugikan Pemijahan Tasik Malaya Jantan Tadinya Prolog Sudah Dijelaskan Bahwa Beliau Itu Memang Adalah Wali Allah Yang hidup Di Abad Pertengahan Mungkin Di Abad 16 Di Abad 17 Beliau Lahir Pada Tahun 1650 Masehi Dan Meninggal 1730 Masehi Beliau Seorang Berlama Besar Dari Putir Raden Ajang Tangan Jah Nah Dari Nasab Ibunya Nasab Durya Sampai Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Walaikasalam Adapun Dari Nasab Ayahnya Beliau Sampai Kepada Ratu Galuh Jadi Sekali lagi Beliau Itu adalah Seorang Ulama Besar Yang hidup Pada Abad Ke 17 Tadi Beliau Lahir Di Mataram Hanya saja Beliau Dibesarkannya Di Gersik Jadi Lahir Di Mas Daram Besar Di Gersik Nah Lalu Di usia 19 tahun Nah Di usia 9 tahun Itu Beliau Belajar Kepada Guru Besar Seorang Urama Besar Dari Aceh Yaitu Yang Bernama Sheikh Abdurra'uf As Singkir Nah Kepada Beliau Beliau Belajar Banyak ilmu Salah satu Ilmu agama Dan Dari Abdurra'uf As Singkir Beliau Mendapat Ijajah Tarikat Syateriyah Jadi Di usia 19 tahun Beliau Mumbaranya Namun Sandri Ayah Mumbaranya Di KPK KP Ulama-ulama Dulu Ulama-ulama Supi Dulu Mengembara Melanglang Dari pulau Ke pulau Lain Bahkan Sampai Kapukur Pan Caca Naya Cafe Mungkin Juga Ngembara Ke Cafe Oke Tapi kan Jaman dulu Kadang-kadang Gak ada Iya Kalau Mengkomparasi Juga Memang Susah Beda Zygot Beda Ruh Jangan Jadi Kepada Syabdur Rauf Beliau Belajar Banyak Tentang Ilmu Agama Salah Satunya Beliau Mendapat Ijajah Terikat Satriannya Dari Syabdur Rauf Nah Pada Usia 27 Tahun Beliau Diajak Jarah Sama Syabdur Rauf Syabdur Qadir Di Al-Baghdad Dulu Sebagai pusat Peradaban Islam Dari Bagdad Beliau Jarah Kepada Syabdur Qadir Ajailani Dari Sana Beliau Jarah Ketika Sedang Berada Di Ketemkah Syabdur Rauf Sebagai Gulu Yang Membawa Banyak Santrinya Untuk Jara Salah Satunya Syabdur Muhi Mendapat Ilafat Mendapat Ilham Mendapat Ilham Dari Allah Bahwasannya Nanti Dari Sekian Banyak Santri Yang Kamu Bawa Ke Baitul Mekah Akan Ada Salah Satu Yang Mendapat Ciri-ciri Kewalian Sehingga Pada Suatu Sore Beliau Melihat Suatu Pancaran Cahaya Yang Pancaran Cahaya Itu Nyorot Sebas Nyorot Ke Syabdur Muhi Dan Mungkin Inilah Ilafat Tanda Tandanya Kewalian Setelah Mendapat Ilafat Kewalian Tersebut Maka Syabdur Rauf Nyuruh Pada Syabdur Untuk Pulang Untuk Menyebarkan Islam Ke Daerah Jawa Bagian Barat Mendapat Hal itu Tentu Sebagai Orang Tua Berserta Ayahnya Lembah Mataku Semah Bingah Gaduh Putra Dipercaya Kukuruna Bukan Tentu Bingah Kusus Putra Abdi Kacan Pernah Kenging Kepercayaan Di Guruna Jadi Baminya Pertigen Kukuruna Abdi Malian Abdi Seseringnya Dipanggil Kubepe Jadi Mending Cekap Dugikan Tapi Mudah-mudahan Amin 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 Melak Paraisasiki Kurjadis Sashiki Oh Nah Nah Dari sana Beliau pulanglah Ke Gersik Dan Menyebarkan Agama Islam Ke daerah Jawa Barat Nah Selama Di Syabdra'uf Itu Mendapat Tarekasat Tarian Juba Ini Mungkin Salah satu Pengetahuan Dari Al-Qushashi Beliau Berguruh Kepada Al-Qushashi Dan Kepada Ibrahim Al-Qurani Di Mekah Jadi Sanat Keilmanya Dari Abdra'uf Abdra'uf Mendapat Tarikat Syah Jadi Syih Al-Qushashi Di Mekah Mekah Kembali lagi Tadi setelah Beliau pulang Dari Al-Mekah Mekah Kembali Ke Gersik Dan Beliau Mulai Menyebarkan Agama Islam Melalui Daerah Atau Wilayah Barat Dan Sampailah Ke daerah Cirebon Tetapi Karena Di Cirebon Sudah Banyak Mungkin Sebagian Islam Karena Dislam Misik Serih Bidatullah Abad 15 Sampai 16 Lalu Beliau Melanjutkan Perjalanannya Hingga Sampai Di daerah Dharma Kuningan Oh Ke Dharma Dulu Sebelum Ketasi Kalangkungan Cirebon Dharma Kuningan Nah Ternyata Ketika Beliau Sampai Di Dharma Kuningan Tersebut Mendapat Resmen Baik Dari Masyarakat Kuningan Karena Sangat Bahagia Sekali Mungkin Masyarakat Kuningan Karena Itu Ada Seorang Sosok Yang Ilmunya Agung Tinggi Akhlaknya Baik Tentu Beliau Ditahan Dulu Sama Masyarakat Kuningan Jadi Beliau Di Kuningan Itu Menurut Sejarah Ataupun Sumber Yang Ada Itu Sampai Tujuh Tahunan Di Dharma Kuningan Karena Beliau Ditahan Dan Di Dharma Kuningan Pun Beliau Menyebarkan Islam Juga Di sana Sehingga Mungkin Sebagian Wailah Kuningan Karena Sebagian Itu Sudah Terislamkan Oleh Syekh Syarif Dadul Dan Mungkin Disempurnakan Oleh Syekh Abdul Muhi Nah Mendengar Beliau Tinggal Di Kuningan Itu Sampai Terdengar Oleh Ayah Ibunya Yang Berada Di Gersi Nah Padahal Kan Itu Bukan Yang Diinginkan Oleh Syekh Abdul Tapi Kan Kita Jangan Membayangkan Bagaimana Cerit Bagaimana Bisa Ibu Bapaknya Yang Di Mataram Atau Yang Di Gersi Bisa Tau Ya kan Bunaina Makan Tinggal Di Tadi Itu Padahal Abad 20 Ya Betul Abad 20 Beliau Abad 17 Betul Bahkan Bangkom Kewalianya Betul Sangat Masya Allah Kita Selentik Bawaning Angin Kolepat Bawaning Kilat Ayasora Awrupa Bekok Karena Ayasora Awrupa Kita Ulagri Aduh Putus Tapi Goib Siata Memang Nama Dengan Hal Itu Terus Sang Ayah Nyusul Oh Ramana Nyusul Lalu Mengajaklah Beliau Ke daerah Yang Dituju Yaitu Pamejaan Tapi Sebelum Oh Justru Ada Peran Ramana Abdul Muyi Untuk Mengajak Ke Pamejaan Iya Karena Beliau Tadi Mengetahui Bahwa Amanah Gurunya Itu Mencari Gua Di daerah Jawa Barat Yang dimana Harus Atau Kudum Lak Para Hiji Dan Harus Jadi Sat Tangkal Maka Beliau Diajak oleh Sang Ayahnya Hingga Sebelum Kemejahan Beliau Sengah dulu Ke daerah Kan Mampai Atau Melalui Lewat Jalur Selatan Sampailah Kepada Daerah Pantai Selatan Atau Di Kampung Duku Kampung Duku Terang Acak Pameng Puk Ayah Syabdul Muhi Menikah dunia Dan beliau Makamnya Ayah Syabdul Muhi Sekarang ada di Kampung Duku Setelah hal itu Beliau melanjutkan lagi Perjalanan Hingga Tiba Di Sebuah tempat Yang dinamakan Daerah Lebak Siu Langsung ke selatan Dari Pamengpuk Beliau melanjutkan Perjalanannya Sampailah Di Tempat Yang dinamakan Lebak Siu Nah disana Beliau Menyebarkan Islam juga Sehingga Ini ada Suatu Cerita Tradition Mungkin ya Maksudnya Disanalah Ada sebuah Karumah Yang terjadi Kepada Syabdul Muhi Dimana Ketika Beliau Sedang melaksanakan Sholat Di Atas Batu Ada Kepala Suku Dua Kepala Suku Di Daerah Lebak Siu Itu Ingin Membunuh Rasulullah Karena Daerah Pemijahan Sekitarnya Masih Belum Tersentuh Oleh Islam Masih Kuat Hindu Buddha Atau Anemisme Dinamisme Sehingga Kepala Suku Itu Berasa Terganggu Mungkin Dengan Kehadiran Syabdul Muhi Yang Membawa Islamisasi Atau Menyebabkan Nama Islam Nah Sehingga Suatu ketika Beliau sedang Sholat Dan Dua Embah Itu Kepala Suku Itu Akan Membunuh Syabdul Muhi Apa yang Terjadi Ternyata Stop Kira 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 Rekam 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 Cerita Ini tentu Akan Membuat Penasaran Apa yang Terjadi Ketika Dua Kepala Suku Hendak Menghampiri Syabdul Muhi Dengan Tujuan Tidak Baik Tentunya Tentu Sejarah Bisa Dibuat Dengan Versinya Dari Syabdul Muhi Ataupun Mungkin Dari Kalangan Apa Warga Setempat Yang Lainnya Tapi Kita Ada Kita Penasaran Juga Apa Yang Terjadi Tapi Kita Akan Kembali Lanjutkan Setelah Yang Seti Ini Masih Penasaran Tunggu In Kankodil Kankalik Keluar Keluar Budaya Ngepakin Rasa Kapap Pada Jalma Keluar Keluar Budaya Nung Ayadi NU Jabar Cena W Terima kasih. 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 Terima kasih.